Kasus tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah menjadi perhatian publik. Seperti yang diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk arah Surabaya km 672 plus 400A, Kamis, tanggal 4 November 2021. Sementara sang sopir beserta asisten rumah tangga dan anak Vanessa Angel selamat dari kejadian maut tersebut. Kini, sang sopir berpotensi menjadi tersangka atas tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, sopir yang membawa Vanessa Angel dan Bibi berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, kata Usman, pihaknya tetap melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Usman mengatakan, dari pengamatan pihak kepolisian, sopir mengendarai kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi dengan kecepatan di atas 100 km. Diberitakan tribunews.com sebelumnya, sopir Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah, Tubagus Jody mengaku dirinya menyetir dalam keadaan mengantuk. Akibatnya, Tubagus Jody membantingkan setir kemudinya ke kiri hingga menabrak pembatas jalan tol di sebelah kiri. Tidak hanya itu polisi menduga Tubagus Jody memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi, lebih dari 100 km per jam. Hasil analisis usai kecelakaan mobil hingga terpelanting ke jalur kanan diketahui mobil berjalan begitu kencang. Terima kasih telah menonton!